Halo, co-friend. Pada soal ini, kita akan menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya, dua lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah x dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan, yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Misalkan, akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka dilahir dari x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, x1 dikali x2 sama dengan c per a. Di sini, x kuadrat ditambah x dikurangi 4 sama dengan 0. Misalkan, akar-akarnya x1 dengan x2. Dari sini diperoleh nilai a-nya sama dengan 1, b sama dengan 1, dan c sama dengan negatif 4, sehingga nilai dari x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, maka negatif 1 per 1. Hasilnya sama dengan negatif 1. Untuk x1 dikali x2 sama dengan c per a, berarti negatif 4 per 1 sama dengan negatif 4. Kemudian, untuk akar-akar persamaan kuadrat yang baru, di sini untuk akar baru dimisalkan dalam alpha dan beta. Maka, dari sini diperoleh untuk alphanya, berarti sama dengan karena di sini 2 lebihnya, sehingga x1 ditambah 2, kemudian untuk beta sama dengan x2 ditambah 2. Sehingga kita menentukan alpha ditambah beta, berarti sama dengan x1 ditambah 2, kemudian ditambah x2 ditambah 2. Maka sama dengan x1 ditambah x2 ditambah dengan 4. Maka sama dengan nilai dari x1 ditambah x2, di sini adalah negatif 1, ditambah 4. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian, alpha dikali beta, maka sama dengan x1 ditambah 2, dikali dengan x2 ditambah 2. Sehingga hasilnya sama dengan x1 dikali x2, kemudian ditambah 2x1 ditambah 2x2 ditambah dengan 4. Sama dengan x1 dikali x2, kemudian ditambah 2x1 ditambah x2 ditambah dengan 4. Hasilnya sama dengan, yaitu di sini adalah negatif 4 ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Negatif 4 ditambah 4, di sini hasilnya 0. Maka di sini 2 dikali dengan negatif 1, sehingga sama dengan negatif 2. Berarti p, k baru, atau persamaan kuadrat baru, di sini bisa kita tuliskan yaitu x2 dikurangi alpha ditambah beta dikali x, kemudian ditambah alpha dikali beta sama dengan 0, sehingga di sini x2 dikurangi. Alpha ditambah beta, yaitu di sini 3x, kemudian ditambah dengan negatif 2, sama dengan 0. Atau bisa kita tulis x2 dikurangi 3x, dikurangi 2, sama dengan 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.